Fadri John dan Fahri Amcah ditantang menolak pemberian tanda jasa dari Presiden Jokowi Keduanya, dinitnya belum berkontribusi besar terhadap bangsa dan negara Kalau mereka merasa tidak pantas dan berbuat sesuatu yang besar untuk negara ini, ya bisa ditolak itu penghargaan Kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayegno kepada meds.com.id selasa 11 Agustus 2020 Adi menilai penolakan tersebut lebih terhormat Ini menunjukkan keduanya berjiwa besar lantaran sadar belum berkontribusi besar terhadap bangsa dan negara Kalau Fahri dan Fadri merasa tidak pantas menerima penghargaan, ya tidak usah diterima tutur dia Dia menegaskan penerima tanda jasa harus berkontribusi besar terhadap negara Terutama pada aspek sosial, ekonomi, dan budaya Jangan sampai penghargaan itu justru salah alamat, ujar dia Fahri dan Fadri mendapat tanda jasa dari Presiden Jokowi Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan, pemberian penghargaan itu bukan asal-asal Ada tim khusus yang menilai seseorang pantas atau tidak menerima penghargaan tersebut Yang pasti, ada seleksi Kan ada tim pemberian tanda jasa Sekretarisnya Pak Sekretaris Militer Presiden Tentunya dengan berbagai persyaratan Kata Heru di Jakarta Senin 10 Agustus 2020 Demikian tayangan yang kami sampaikan Ikuti tayangan-tayangan video PT Kreator selanjutnya Tentunya yang lebih menarik bagi Anda sekalian Jangan sampai lupa untuk subscribe, like, dan share Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share